Halo, sialamu jemaat sekalian. Selamat hari minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Thermo Satelit Surabaya. Di tengah pandemi ini, kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini segera cepat berlalu dan yang pasti tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Baktian minggu hari ini akan dilayani oleh Saudari Ananur Aini dengan tema Altar Diat Ergantikan Oleh Pasar. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Saudari Ananur Aini. Kami juga mengajak jemaat sekalian untuk dapat mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah beberapa info untuk diketahui oleh jemaat. Yang pertama, dana darurat COVID-19. Mempertimbangkan beberapa jemaat yang terdampak oleh penyebaran COVID-19 baik langsung maupun tidak langsung, Majelis Jemaat GKI Thermo Satelit menganggarkan secara khusus dana darurat COVID-19 untuk membantu biaya pemeriksaan dan pengobatan jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat yang lain yang ingin berkontribusi, dapat memberikan persembahan dengan cara transfer gerkening BCA 829-009-8450 atas nama GKI Thermo Satelit dan dapat menambahkan kode angka 005 sebagai pengganti tiga angka terakhir dari nominal yang ditransfer. Sebagai contoh, RP1000005. Informasi yang kedua adalah pemeriksaan nikah. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan atau pemeriksaan nikah bagi pasangan saudara David Budi Prasetyo dari GKI Thermo Satelit dengan saudari Jessica Natalie dari GKI Thermo Satelit. Pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 11 siang bertempat di GKI Thermo Satelit dan akan diberkati oleh Pendeta Andri Purnawan. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Berikut adalah wartah video yang dapat kita saksikan bersama. Terima kasih telah menonton! Mari Jemaat sekalian kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memaksuki kebaktian pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyikan laku bila kulihat bintang keberlapan. Bila kulihat bintang keberlapan Ya Tuhan ku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau alahku Maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau alahku Bila nanti Kristus memanggilku Bila nanti Kristus memanggilku terima kasih telah menonton! 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 Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di dalam ibadah pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema. Altar tidak tergantikan oleh pasar. Altar merujuk pada kehidupan rohani kita dan pasar menunjuk kepada kehidupan duniawi. Dan kita akan merenungkannya dengan didasarkan dari Roma Pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menundukan hati kita. Kita mengakui segala dosa dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapak di pagi hari ini, kami kembali menundukan hati dan diri kami untuk mengakui segala dosa dan perbuatan yang telah kami lakukan. Kami kerap Tuhan gagal mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Kami masih sering mengutamakan diri kami sendiri, mengutamakan kenyamanan kami. Dan kami gagal memberikan kehidupan kami, bahkan memusatkan kehidupan kami kepada engkau yang telah bermurah hati kepada kami. Bahkan kami kerap menutup diri kami, Tuhan, di dalam rumah kami yang saat ini tertutup. Kami gagal melihat kebutuhan sesama kami. Kami gagal menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami sibuk memikirkan diri kami sendiri. Kiranya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, engkau masih memberikan kemurahanmu bagi kami. Sehingga kami boleh terus melanjutkan kehidupan kami. Kembali belajar mengikuti kehendakmu di dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah kami. Hanya di dalam kemurahan, anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi pengikut Kristus yang telah mengakui dosanya, dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugrah dari Tuhan menurut firmannya dalam kisah para rasul 10, ayatnya yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugrah dari Tuhan. Mari kita berikan salam damai pada anggota keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Salam damai. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, memohon pembimbingan dan tuntunan roh kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami Tuhan datang untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sebagai imam kami yang hidup. Imam yang membimbing kami dan menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami. Mampukan kami memahami pesan firman yang engkau sampaikan kepada kami. Sehingga kami semua boleh berbuah dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Curahkanlah roh kudus, biarlah kami memberikan hati dan segenap tubuh dan jiwa kami. Juga pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 11. Ayatnya yang ke-33 sampai Roma pasal 12 ayatnya yang ke-2. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Tentu memilih. Haleluya. 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 di rumah memilih sesuatu lebih banyak dengan karena atau supaya dan diantara keduanya mana alasan yang lebih kuat. Kata supaya digunakan karena ada ekspetasi, ada harapan yang akan diambil untuk dirinya sendiri dari pemilihan tersebut. Sementara kata karena kita gunakan ketika sesuatu yang telah terjadi yang membuat kita memilih hal tersebut. Sederhananya supaya itu sama dengan harapan kita, harapan akan masa yang akan datang, yang kita inginkan. Dan karena sama dengan membalas apa yang telah terjadi, ada sesuatu dulu yang terjadi di dalam hidup kita, lalu kita melakukan atau memilih hal tersebut karena ada yang pernah terjadi. Bapak, Ibu, Saudara demikian juga ketika saat ini kita memiliki berbagai alasan untuk beribadah, untuk memilih Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara di rumah untuk merenungkannya, bertanya di dalam hati ketika itu berbicara tentang memilih Tuhan, berbicara tentang memilih untuk beribadah, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Apakah alasan kita lebih banyak diwarnai kata karena atau supaya? kita simpan pertanyaan itu dan mari kita melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat nasihat Paulus tentang alasan apa yang sebaiknya kita miliki untuk menjalani kehidupan peribadahan kita dan bagaimana semestinya kita mempersembahkan kehidupan sebagai ibadah yang sejati. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma untuk mengingatkan mereka bagaimana Tuhan telah memberikan kemurahannya kepada bangsa Israel yang kita kenal sebagai umat yang tegar tengkuk. Mereka yang kerap jatuh ke dalam dosa yang tidak taat namun tetap mendapatkan kemurahan dari Allah. Bahkan kemurahan tersebut melintas batas kepada bangsa-bangsa lain. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, kepada orang Israel saja, tetapi kepada orang-orang non Yahudi pun kemurahan Allah diberikan. Dan pada bagian yang menjadi bacaan kita hari ini, karena kemurahan Allah itulah, maka Paulus mengungkapkan puji-pujian atas apa yang telah dilakukan Allah. Dimulai dari ayat yang ketiga puluh tiga, Paulus seperti orang yang jatuh cinta, yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dengan tegas ia mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita jatuh hati, jatuh cinta, maka pikiran, perasaan, segala sesuatu akan kita arahkan kepada orang yang kita cintai. Semuanya untuk dia, bagi dia, oleh dia, dan karenanya Bapak Ibu Saudara, surat atau puji-pujian yang disampaikan Paulus ini menunjukkan betapa dalamnya penghayatan Paulus terhadap kemurahan Allah. Dan yang paling penting, Paulus melalui pujiannya tersebut justru mengingatkan alasan utama mengapa kita harus mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan hidup kita dengan cara memusatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu dari dia, dia yang menciptakan, dia yang memelihara, oleh dia kita dipelihara, oleh dia kita diselamatkan. dan karena itu, kepada dia hidup kita, kita persembahkan. Dan itu menjadi ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, Paulus menggunakan, ketika kita melihat dalam bahasa aslinya, ibadah yang sejati disebut logiken latreia. Logiken berarti logis, murni. Dan latreia, ibadah. Maka artinya, Bapak Ibu Saudara, ibadah itu memiliki logikanya sendiri. Sederhananya, ibadah yang logis, ialah ibadah yang pertama-tama berpusat kepada Allah. Dari dia, oleh dia, ia yang menjadi utama dalam seluruh kehidupan. Karena apa? Karena ada gerak dari Allah memberi kepada manusia. Allah memberikan rahmatnya. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut. Sebuah gerakan turun dari atas ke bawah. Dari Allah kepada manusia. dan mengapa ibadah yang sejati menjadi ibadah yang logis. Karena segala sesuatu sudah diberikan kepada kita, lalu ada gerakan kedua, yaitu gerakan merespon. Merespon rahmat Allah. dan disini menurut Paulus dengan memberikan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Inilah yang disebut sebagai logiken latreia. Ibadah yang sejati. Ibadah yang murni. Dan ini sungguh berbeda, Bapak, Ibu, Saudara. Jika kita justru melihat realita yang terjadi di dunia, di pasar. Apa yang kerap kita lihat di pasar? Bukankah di pasar adalah tempat tawar-menawar? Kita menawar segala yang menawar sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan harga termurah. Menawar. Mencari keuntungan sendiri sehingga kita mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita inginkan. Dan menurut Paulus, ibadah yang tawar-menawar itu tidak logis. Ibadah yang tidak logis adalah ibadah yang seperti di pasar. Ada tawar-menawar. Logikanya terbalik. Bukan Allah memberi kepada manusia, lalu manusia mempersembahkan hidupnya, namun dibalik. Manusia memberikan supaya Allah menjawab. Supaya Allah memberikan apa yang kita inginkan. maka ketika kita datang beribadah, lalu kita mengharapkan kesembuhan, lalu kita mengharapkan persembahan yang kita berikan, kembali berkali-kali lipat, itu adalah ibadah yang tidak logis. Ibadah pasar terjadi tawar-menawar kepada Tuhan. Dan bapak, ibu, saudara saat ini yang pintar menawar bukan hanya ibu-ibu. Bapak-bapak, bahkan sampai anak-anak juga pintar menawar. Bukankah ketika orang tua di rumah memberikan sebuah peraturan bahwa anak hanya boleh menggunakan handphone satu jam, lalu anak menawar. Mah, nanti kalau aku janji kalau aku makan, aku pintar makan, boleh enggak satu jam lagi? Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di sekitar kita. Itu adalah realita duniawi. dan karena itu bapak, ibu, saudara untuk menghindari terjadinya ibadah yang tidak logis, Paulus kemudian mewanti-wanti umatnya agar tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayat kedua sebab ibadah yang tawar-menawar ibadah yang tidak logis terjadinya di dunia. dan karenanya nasihat Paulus bukanlah anjuran agar jemaat menjauhi kehidupan duniawi. Bukan dalam rangka memisahkan mana yang rohani dan mana yang duniawi. Tetapi yang dimaksudkan ialah jangan memakai logika dunia yang berbeda dari logika beribadah Kristen. Tema ibadah kita hari ini ialah altar tidak tergantikan oleh pasar yang hanya akan terjadi jika kita menggunakan logika iman Kristen yaitu saat kita mau mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. ketika kita menyadari kemurahan Allah yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Memusatkan pikiran kepada Allah namun hadir di tengah dunia bagi dunia. kita memusatkan pikiran kita segenap jiwa dan hati kita dan akal budi kita kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita yang sudah bersama-sama dengan kita melewati hari-hari yang kelam yang sulit sampai saat ini dan sampai nanti sampai selama kita hidup dan ketika kita mau mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah kita mengarahkan pandangan kita kepada dunia nasihat menjadi tidak serupa dengan dunia bukanlah nasihat untuk menjauhkan diri maka hadirlah di dalam dunia namun jangan pakai logikanya dan inilah doa yang disampaikan Yesus di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-16 sampai 18 ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-murid Yesus bukan berasal dari dunia tapi mereka ada di dalam dunia maka yang bisa kita lakukan ketika kita masih di dalam dunia adalah menunjukkan kehidupan yang berbeda dengan apa yang terjadi di dunia ini saat ini jika di dalam rumah kita terjadi ketidakadilan maka kita harus mempersembahkan hidup yang memperjuangkan keadilan dalam keluarga dalam keluarga kita di dalam tempat kerja kita di dalam pelayanan kita dimanapun kita ditempatkan jika terdapat perpecahan di dalam gereja di dalam rumah di dalam lingkungan sekitar maka persembahkanlah hidup kita untuk memperjuangkan persatuan memperjuangkan perdamaian persembahkanlah hidup kita untuk melawan logika dunia dimana tempat tawar menawar dapat ditemukan dan karena itu bapak ibu saudara ibadah yang sejati bukanlah ibadah tawar menawar ibadah yang sejati adalah ibadah yang mau memberi seutuhnya sepenuh penuhnya ibadah yang mau mempersembahkan keseluruhan hidup karena Tuhan sudah bermurah hati dengan demikian pertanyaan kepada kita adalah apakah kita sudah betul-betul merenungkan karya Allah dalam hidup kita dan mempersembahkan hidup kita karena dia bermurah hati atau supaya kita beruntung dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik menurut kita jika kita bisa bersyukur akan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita tentu kita akan condong untuk mengatakan karena Allah bermurah hati saya akan beribadah kepadanya saya akan mempersembahkan hidup saya dan kiranya kita boleh mempersembahkan hidup kita menjadi ibadah yang sejati menjadi ibadah yang murni yang utuh kepada Tuhan karena kebaikannya kiranya Allah Allah memapukan kita amin bersama umat Allah di sepanjang abad dan tempat mari kita membaharui semangat iman kita dengan bangkit berdiri dan menjelaskan penyakuan iman rasuli aku berjaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalikan mati dan kuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang malah kuasa dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am bersekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin silahkan duduk mari mari kita menyatukan hati kita dan mengangkat doa syafaat kita kepada Tuhan kita berdoa Tuhan Allah Bapak engkau adalah Allah yang sungguh bermurah hati kepada umatmu kepada kami semua kemurahanmu yang menyelamatkan kami Tuhan dan membuat kami boleh beribadah sampai saat ini kami berdoa kiranya Tuhan engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami engkau adalah Allah yang selalu menonton dan menopang kami pada saat ini ya Tuhan kami ingin berdoa bagi bangsa negara kami yang saat ini sedang melawan dan berjuang di tengah pandemi ini kami yakin dan percaya bahwa engkau masih akan terus berkarya dan bekerja sehingga kami semua Tuhan pada akhirnya boleh terus memuliakan namamu kami berdoa bagi para pasien dan anggota jemaat kami yang saat ini sedang berjuang melawan virus COVID-19 biarlah engkau yang memberikan daya juang semangat untuk terus boleh melawan virus di dalam tubuhnya kami berdoa kiranya engkau yang hadir dan berjuang bersama-sama memulihkan mereka karena engkau adalah tabib bagi segala penyakit yang ada di dunia ini pada saat ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk pelaksanaan program vaksinasi masal secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah biarlah program vaksinasi ini boleh terus berjalan dengan lancar sehingga kami semua boleh merasakan dampaknya dan bangsa kami boleh bangkit dari keterpurukan kami berdoa kiranya agar kami semua Tuhan memiliki kesatuan hati kesatuan hati di dalam GKI Darmo Satelit untuk tetap memiliki kerinduan kesetiaan mencari Tuhan walau aktivitas kami saat ini dihentikan karena pandemi mampukan kami untuk terus memiliki kerinduan untuk mengikuti kebaktian online serta setiap komisi dan tim yang bekerja melayani di GKI dasa ini engkau boleh terus tetap berikan sukacita semangat dan kesetiaan untuk melayani engkau kiranya Tuhan anugerah kuasa dan hikmat Tuhan yang menolong yang memulihkan yang menguatkan dan menopang kehidupan dan ketahanan keluarga anggota jemaat kami selama kondisi pandemi ini biarlah setiap pribadi tetap mendapatkan sukacita karena kami boleh terus terhubung satu dengan yang lain dengan kondisi online atau daring ini ya Tuhan biarlah di dalam kesatuan kami kami boleh terus tetap teguh dan hati kami tetap dilimpahi ungkapan syukur karena engkau begitu baik di dalam kehidupan kami kami menyerahkan keseluruhan hidup kami biarlah Tuhan engkau yang menopang engkau yang menolong dan yang menjagai kami mampukan kami untuk juga terus meresponi kemurahan kemurah hatian di dalam kehidupan kami mampukan kami untuk boleh terus hadir di tengah dunia dengan mempersembahkan hidup kami memperjuangkan keadilan kesatuan kedamaian dimanapun kami ditempatkan inilah doa dan harapan kami Tuhan yang kami alaskan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin ini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya dapat diberikan melalui rekening atau QR Code yang tertera pada layar ini berikut adalah naks persembahan yang akan saya bacakan dari Masmur 96 ayat 7 sampai 9 kepada Tuhan hai suku-suku bangsa kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya susutlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi mari kita irini persembahan kita dengan menyanyikan satu lagu Tuhan betapa banyaknya Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri terima kasih ya Tuhan atas keselamatanku padaku telah kau beri hidup bahagia abadi setiap hari ramah ku tiang tak putusnya hendak hendak puji namamu tetap selamanya terima kasi ya Tuhan ku atas keselamatanku padaku padaku telah kau beri hidup bahagia abadi terima beri saya mengundang jemah sekalian untuk fakir berdiri mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan yang telah diberikan dalam hidup kami Tuhan baik dalam bentuk wakti dalam bentuk keluarga untuk suka duka yang ada dalam hidup kami Tuhan terima kasih walau dalam kondisi yang kurang baik ini kami boleh tetap merasakan pemeliharaan Tuhan kami berdoa Tuhan kiranya hari demi hari hidup kami dapat jadi persembahan yang kudus yang baik yang berkenan untuk Tuhan dan kiranya Tuhan melalui diri kami kami dapat menjadi saluran berkat untuk orang lain di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih 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 ibadah ibadah sejati jadikanlah persembahan ibadah sejati kasihilah sesamamu ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah kurni bagi Tuhan berbahagia orang yang hidup beribadah yang melayani orang yang hidup susah dan lemah dan penuh kasih menolong orang yang terbeban itulah tanggung jawab orang beriman ibadah sejati jadikanlah persembahan ibadah sejati kasihilah sesamamu ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan ini tiba saatnya bagi kita diutus oleh Tuhan untuk mempersembahkan keseluruhan hidup kita memperjuangkan kesatuan keadilan kedamaian kesejahteraan di dalam hidup kita sehari-hari maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan kami mengarahkan hati kepada Tuhan jadilah saksi Kristus syukur kepada Allah terpujilah Tuhan kini dan selamanya dan terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera Amin 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 Amin